masih bahasa Igis, enggak gitu teman-teman, oke ya jadi, ya semangat tuh jam berapa lo berangkat di rumah tadi? gue bilang jam 6.45, gue nyampe disini jam 7 begitu, nih pake pasten semua oke ya, jadi informasi disini membuktikan bahwa gunakan tesis nah, sekarang saya akan saya lanjutkan nih teman-teman nah, tesisnya saya akan terangkan nih, langsung saya terangkan nih teman-teman saya mulai dari sini dulu ya jadi, mulailah dari sini nah, ini teman-teman jadi, sebelum kita memahami tesis atau kalimat atau senten ini, lima klaster komponen baku ini teman-teman inilah yang disebut pedoman inilah yang saya bilang pedoman atau panduan praktek mandiri atau otodida saya sebut pragmatis praktis dan saya berani menulis ini seribu persen efektif pasti itu ya, terserah ya kalau dibilang berlebihan ya, saya harus bilang begini karena memang ini tepat sasaran ini bukan spekulasi ini bukan, mohon maaf ya bukan berhalusinasi gitu kan selama ini berhalusinasi enak ya orang itu ngomong bahasa Inggris ya gua kepingin banget tuh gua mau tuh belajar gitu berapa aja gua bayar begitu, kan halusinasi mohon maaf ini insya Allah enggak deh ini langsung tepat sasaran nih teman-teman tuh lima klaster komponen baku apa saja ini apa aja tuh ini tensis tuh ini yang tadi tuh ini saya akan terangkan satu-satu ini nanti verbal, no verbal regular, irregular, folk saya jelaskan semua nanti nih satu persatu teman-teman saya jelaskan iya dong saya harus jelaskan kalau enggak jelaskan gimana jadi jangan dianggap kalau ini belajar grammar enggak, ini bukan teman-teman ini ya itu tadi nih pedoman panduan gimana sih kita kalau mau nyari palmat yang jauh lah misalnya kita nyari tempat nih yang belum tahu kan harus ada pedoman ya lo nanti kalau ketemu ada bom bensin disitu lo jangan belok kiri lo belok kanan tuh pedoman lo lurus aja dari situ jangan belok-belok sama kan ini juga sama belajar di tensis dulu ini verbal nah ini akan tahu semua nih verbal, non verbal kalimat sederhana standar SPOK kalimat bertanya ini lima lima klaster nah ini sekedar info tadi kan ini info nih ini grammar yang sesungguhnya ini teman-teman dulu di sekolah ya belajar ini mau jadi guru ya belajar ini mau ikut tes tufa ya belajar ini tapi kalau mau ngomong cukup segini ini gak mengada-ada ini udah internasional teman-teman saya berani mengatakan itu boleh berdebat juga bisa aja memang faktanya orang ngomong pakai ini kok ini kan tadi sudah saya buktikan dari dialog gitu oke ya teman-teman saya akan mulai nih satu persatu kita mulai dari tensis dulu ya gak pasten ini bukan pasten ya kita mulai nih dari sini oke kita mulai nih sekarang nih teman-teman nah ini gitu mulai deh kita belajar nih gimana siap ya oke teman-teman tensis waktu dalam bahasa Inggris yang dimaksud waktu itu bukan hari Kemis hari Jumat bukan bukan jam 2 jam 3 bukan ini kemarin sorry ini gue agak lompat kemarin hari ini besok kan begitu logikanya kan begitu kalau waktu dari kemarin dulu hari ini kemarin lebih dulu maksudnya kemarin hari ini besok nah ini yang ini nih cluster D ini saya gak isi kosong ada tulisan gini on speaking nothing gak dipakai teman-teman ini ini ketika teman ingin kita teman-teman ingin tes tufel baru belajar ini semua nih yang gak di blog itu harus saya sampaikan internasional tuh kalau tufel emang semua 16 tensis ini gak bisa teman-teman menghindar ya paling gak 60% teman-teman harus pahamin gimana coba dapet nilai skor 500-600 ya itu memang terus terang aja tufel itu sulit teman-teman kalau gak kita belajar sama sekali ya soal lulus gak lulus itu soal lain banyak cara lah kok banyak tuh yang lulus iya gak tau banyak yang lulus tanyakan aja gimana caranya mohon maaf jadi sekali lagi yang dipakai untuk ngomong cuma ini yang di blog kalau pasten itu pink kalau presenten itu kuning kalau presenten itu biru selesai udah selesai ini gak perlu dipelajari ini sekarang lagi dipelajari ini sama senior-senior kita di sekolah SMP SMA sama kuliah ini belajar ini kalau kita mau jadi penulis kita tambah ini kalau kita mau tulis dongeng pakai ini kalau kita testifal pakai ini itu kalau kita mau jadi penterjemaah ya harus pakai ini penterjemaah misalnya sejarah gitu pakai ini seringkali ya itu pakai ini dasarnya ini gitu itu harus saya sampaikan jadi sekali lagi ngomong tensisi cuma empat gak bisa dihindari teman-teman itu yang saya bilang kenisayaan itu yang saya bilang tadi judulnya ini kan pragmatis nah ini saya harus keterangkan kenapa dibilang pragmatis artinya pragmatis ini yang penting-penting dulu ini kan penting-penting dulu dasarnya praktis praktis itu yang gak penting diabaikan dulu gitu ditunda saya jelaskan nanti kenapa supaya praktis gimana yang gak penting diabaikan dulu ditunda gitu itu supaya jadi efektif kan begitu maksudnya oke nah ini ya kan gimana saya ngomong terlalu cepat apa gimana tulisin ya oke gini jadi tensisnya yang dipakai dalam English conversation cuman ini kemarin hari ini besok kebetulan hari ini dua gitu oke ya gampangnya gini teman-teman nah ini teman-teman harus mengingat-ingat nih kalau pastikan warna pink ini ingat-ingat aja ini kan gampang tuh lambangnya PST PST ya mohon maaf kalau saya bilang gampang jadi ketika belajar ini teman-teman jangan melebar dulu kemana-mana jangan nanya yang lain-lain dulu gitu pahami dulu oh gini tensis itu warnanya ini ini udah selesai sampai situ dulu apa sih tensis-tensis dia itu tadi kemarin hari ini besok kan tadi udah saya kasih gambaran tuh ilustrasi kalau ngomong seperti itu kan sama bahasa Indonesia juga ngomong begitu eh kemarin lo kemana lo tuh ngomong kemarin pakai PST Pak Esta gue sama si Lady tuh lo kelihatannya camnya hari ini mau kemana loh hari ini itu kan orang begitu iya gue mau nemenin Bokin nih begini hari gak tau nyari apa ngomong-ngomong gitu kan bahasa Indonesia sama eh lo denger gak si Brutus si Brutus si John lo putus dia ngegebetannya yang baru ah gak ngurus udah amat itu kan person Bofok namanya gue tau setau gue sih emang dia putus putus lagi putus lagi nyari ya begitu deh sikapnya dia gitu ngobrol tuh lo besok kemana lo acara itu pakai future kan begitu orang ngobrol teman-teman ngobrol gimana cepat pidato juga sama kan sama pidato sama pasti minggu lalu kita sudah meniskusikan masalah tuh budget sekarang saya akan menisukan masalah ini hari ini seperti yang saya sudah tuh person perfect seperti yang saya sudah terangkan sebelumnya bahwa person perfect dan saya akan juga menunjukkan bahan-bahan future kan begitu ngomong gitu teman-teman mohon maaf nih saya ngomongnya agak tinggi ini gak datar nih manget soalnya harusnya datar ini gimana ya kalau datar lama kan gitu oke ya teman-teman jadi ke depan teman-teman harus mengingat ini pasten warna pink presenten warna kuning presenten warna biru future warna coklat selesai udah selesai teman-teman selesai kan gimana jelas ya jadi ngomong sorry in this conversation mutlak pakai tenses gitu pakai waktu kalau mau didebat lagi ya gak apa-apa itu soal lain terserah teman-teman ngapain pakai tenses langsung aja ngomong ya gak apa-apa gak ada larangan gue tuh bisa tuh ngomong pakai si bule gak pakai tenses ya memang bisa gak pernah si bule mencela gak pernah lu bahasa ngisih jelek lu malam-malam gak pernah begitu bule malah dipuji kan begitu mohon maaf soal jadi saya pagi siang sore atau malam ini saya ingin berbagi lah gitu saya gak merasa pintar saya gak merasa terbaik enggak gak ada yang merasa terbaik tadi kan saya sudah disampaikan metode terbaik itu belajar rutin berulang-ulang itu merasa terbaik itu namanya itu gak ada saya kadang-kadang bingung ditanya sama peminat bang kalau metode terbaik punya gak bang ditanya begitu saya mau belajar ya bang saya bayar ini mahal 1 miliar wah nantang coba bayangin metode terbaik itu kayak apa gitu gak ada teman-teman yang ada kemauan berlatih disiplin teratur itu metode terbaik kayak apa misalnya nih teman-teman pergi nih ke London nanya sama bos profesor lah bos minta resep bos dua hari bisa ngomong bahasa inggis gak mungkin bukan gak mungkin dikasih apa yang dikasih paling ya nasihat ini lo reading aja tiap hari gitu mohon maaf gak ada metode terbaik menurut saya gak ada kalau kalau yang bilang ada ya terserah emang gak apa-apa kalau memang dia merasa metode terbaik ya gak apa-apa juga saya ini program ini gak merasa terbaik gitu kalau ini gak dilatih secara rutin juga gak gak jalan jeblok kan gitu kayak ngelantur dikit nah jadi tadi kan udah berhenti nih keterangan nensisnya empat ya kemarin hari ini besok hari ini ada dua kebetulan kayak disini tuh hari ini dua gampangnya kan gitu aja nih oh tensis tuh ini ini warnanya udah gitu aja dulu jangan melebar preposisi ini apa ya enggak jangan dulu apa ya bedanya ini sama itu jangan dulu nanti akan tahu lagian itu tadi yang saya bilang ngomong bahasa inggris cuma ini nanti kan kalau udah ini paham dengan baik ya mohon maaf kalau teman-teman terbiasa bukan pinter ya terbiasa jadi belajar bahasa inggris tuh bukan syaratnya harus pinter enggak ada itu belajar bahasa inggris harus SMA enggak ada harus sarjana enggak ada gitu yang ada tuh kemauan berlatih gitu teman-teman oke ya jadi coba deh mulai sekarang semangat iya semangatnya kan seribu persen lama ini sekarang yang kedua nih teman-teman masuk yang kedua gimana saya lanjut ya yang kedua kalau tadi kan tensis tuh waktu sekarang nomor dua kata kerja ya bagi teman-teman yang usianya 50 ke atas udah apaan tuh kata kerja gitu ya wajar kan bertanya-tanya makanya saya jelaskan nih kata kerja apa sih nah ini kata kerja teman-teman nah ini kata kerja gitu nanti saya jelaskan oke saya mulai kembali dulu kesini ya nah iya dong kesini dulu apa itu kata kerja kan pertanyaannya gitu langsung menukik ya enggak adalah yang melakukan satu tindakan tuh kata kerja nih yang melakukan satu tindakan teman-teman ya kan maksudnya apa sih melakukan tindakan ambil contoh nih ya saya ulang lagi kan bahasa gaulnya kalau nanya kan gini kalau kita belajar apaan sih kata kerja pakai kata kerja segala bingung gue gitu misalnya ya kan nih kata kerja nih teman-teman adalah yang melakukan satu tindakan contoh kata kerja ini mereka ingin membeli mobil ini kan kata kerja namanya membeli tuh melewati satu tindakan kita mengunjungi udik maksudnya kita datang ke udik udik ini mudik maksudnya kan mengunjungi kata kerja nih teman-teman tuh bahasa inggisnya we visited our hometown they want to buy new car kata kerja nih yang di begini kan kata kerja tuh gampangnya tuh sudah menantangi gam nih saya sudah menantangi i have never come there ini kurang ini contoh aja lah ya akan menyelesaikan finish tuh akan menyelesaikan you will finish tuh ada kerja mau mencari find ini contoh aja ini ingin menonton ingin menonton kata kerja dapat melakukan kata kerja tuh harus mematuhi obey kata kerja sebaiknya berangkat tuh mungkin bertemu itu kata kerja semua teman-teman beda ya dengan cantik beda dong cantik kan kata sifat ya kan besar kecil itu kata sifat gimana kata keterangan beda lagi nah jangan dulu jangan dulu jangan dulu apa ya istilahnya jangan dulu kendor ya gak teman-teman akan tau memang itu syaratnya ngomong itu harus kenal kata kerja kata sifat kata benda kata terangan kan cuma 4 gak sampai 100 ya sama kan bikin gue juga begitu kan kamu bikin gue terus menghindar gue males gue megang-megang terigu ya gak bisa dong kok males gue ngiris-ngiris bawang gak bisa dong mau masak gimana coba kan sama bahasanya juga begitu maaf nih saya selalu sering membuat satu analogi-analogi yang sederhana ya gitu lah kira-kira bukan kalau disebut analogi terlalu keren juga ya kan ini kata kerja semua nih yang di blog kata kerja semua nih teman-teman mungkin saya terlalu cepet kali yang ngomong ya mohon maaf ya teman-teman tapi insya Allah udah disimak semangat soalnya saya gak pernah gak pernah gak semangat kalau menerangkan ini semangat oke ya jadi kata kerja adalah yang melakukan satu tindakan coba deh bahasa Indonesia teman-teman I love you very much itu kata kerja tuh saya sangat mencintai kamu kata kerja jadi yang selama ini I love you itu kata kerja namanya saya tidak mencintai lagi nah itu kata kerja juga cuma kata mencintai saya apakah mencintai itu bisa juga begitu mereka membayar pajak membayar gimana anak kecil itu melompat pagar terburuk itu melompat itu teman-teman pahami dulu tolong sebentar aja gak berbelit-belit kan gitu oke sekarang udah kenal ya udah paling gak dapet dapet wacana oh gitu tuh kata kerja gitu kan gitu saya kira ini sebentar lagi nih sampai kata kerja aja sampai tanya sedua dulu jangan banyak-banyak ya teman-teman mengapa harus mengenal kata kerja nah ini penting nih kalau bahasa gaulnya ngapain sih kata kerja pakai dibelajarin segala kan gitu kalau keluhannya nyelanya kan begitu saya terangkan saya buat analogi lagi nih kemarin saya pergi ke Bandung nah bahasa Inggrisnya pergi ya ini hari ini saya pergi ke Bandung kemarin saya nyetir dua jam ini bahasa Inggrisnya jadi berubah dia kata pergi gitu berubah menjadi when tapi begitu jadi kalau hari ini kan pergi begitu pas jadi when itu maksudnya itu bahasa Inggris ini kan today I want to go to Bandung hari ini saya pergi ke Bandung bahasa Inggrisnya I want to go tapi begitu jadi bahasa I want to Bandung berubah bukan pergi lagi gitu bukan go lagi gitu maksudnya kan kalau hari ini pakai go kalau kemarin bukan yesterday I go gak begitu itulah bedanya itulah bedanya makanya penisayaan mau gak mau ya kayak kita belajar main catur kan mau gak mau kemarin saya nyetir dua jam kata nyetir ini sama nyetir ini drive I want to drive to hour tapi begitu diganti bahasa Inggris menjadi drop bukannya drive lagi tapi drop itu maksudnya kalau bahasanya kan sama nyetir nyetir hari ini nyetir kemarin nyetir tapi begitu bahasa Inggris drive sama drop itu maksudnya berkunjung berkunjung sama bahasa Indonesia tapi begitu bahasa Inggris visit menjadi visited itu maksudnya teman-teman ya kan nah ini kata kerjanya nih oh sorry ini teman-teman ini faktanya tuh tuh visit menjadi visit inilah yang disebut kata kerja teman-teman gimana jelas ya jadi mau gak mau teman-teman harus mengapa ini ya mau gak mau saya tidak menyuruh teman-teman harus ini sehari 20 enggak ini aja deh diulangin lagi diulangin lagi didengerin lagi coba ini untuk mancing gitu supaya oh begini tuh bahasa Inggris ada kata kerjaannya tiga macem gitu aja jangan lagi berdebat ngapai ya gak ada habis-habisnya teman-teman ini yang disebut jadi ada dua golongan irregular dan regular itu teman-teman ya nanti ini akan saya lanjutkan lagi teman-teman saya kira cukup dulu sampai disini kenal durasi juga jadi intinya teman-teman sampai disini baru mengenal lensis sama kata kerja gitu aja ya nanti saya jelaskan lagi tolong ikuti terus channel ini mohon dibagi-bagi sama teman-teman yang lain yang pemula sampai sini sampai sini jelas bedanya intinya sudah kenal kata kerja ini sudah kenal sedikit nanti habis ini saya akan jelaskan kata kerja lagi oke teman-teman saya kira sekali lagi saya mohon maaf kurang lebihnya kalau terlalu cepat diulang lagi pakai headset itu tadi saran saya kalau mau dengerin nanti konten itu dengerin simaknya pakai headset dengerin lagi berulang-ulang itu syaratnya terima kasih teman-teman terus terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah subscribe yang belum mohon ya ya saya ikhlasnya thank you bye-bye